Bupati Banyumas Ahmad Hussein berpesan agar para panitia pemungutan suara terlantik dapat menjaga stamina dan kesehatannya dalam mempersiapkan pemilu serentak 2024. Yang tidak ingin kejadian dalam pemilu sebelumnya terulang kembali karena banyak panitia yang meninggal dunia dalam bertugas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas melantik dan mengambil sumpah 993 panitia pemungutan suara dari 331 desa kelurahan di Kabupaten Banyumas di Gorsatria Purwakerto pada selasa 24 Januari 2023. Pelantikan dihadiri Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan tamu undangan lainnya. Ketua KPU Banyumas Imam Arief Setia Adi mengatakan setelah dilantik mereka memiliki tiga tugas utama sebagai panitia pemungutan suara. Tugas mereka yakni rekrutmen petugas pemutaran daftar pemilih, pemetaan PPS dan verifikasi faktual calon daftar pemilih tetap. Sebelum dilantik mereka juga telah membantu dalam pemetaan TPS. Ada minimal tiga tugas segera yang harus dilakukan. Satu adalah rekrutmen pantari, petugas pemutaran daftar pemilih. Yang kedua adalah pemetaan TPS dan yang ketiga adalah verifikasi faktual dukungan calon DPT. Langsung tugas ini ya? Iya, langsung. Dan sebenarnya sebelum ini kemarin mereka sudah melakukan bantu kami untuk pemetaan TPS. Sementara itu, mereka yang telah dilantik nantinya akan langsung mulai bertugas di masing-masing desa kelurahan untuk mempersiapkan pemilu serentak 2024. Dalam pelantikan ini, Hussein berpesan kepada para PPS terlantik untuk menjaga baik kesehatan maupun stamina, menyesuaikan kondisi sehingga tidak ada petugas yang meninggal seperti pada pemilu sebelumnya. Yang utamanya adalah mereka bisa jaga kesehatannya ya, dan stamina harus, artinya harus menyelesaikan dengan kondisi, jangan dipaksakan sehingga tidak terjadi sampai petugas itu meninggal dunia. Salah satu peserta terlantik, Melani, perempuan 21 tahun asal desa Silado, kecamatan Sumbang, juga menanggapi agar pemilu kali ini dapat berjalan dengan sukses. Dari pelantikan ini, Panitia Pemungutan Suara atau PPS diminta menerapkan empat nilai dalam bertugas, baik profesional, integritas, kolaborasi, dan juga sinergitas. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan.